Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuding proyek LRT Jabodebek menjadi biangkerok banjir di sekitar flyover Pancoran dan Cawang. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi pun buka suara terkait hal tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang menyebut tiang-tiang proyek LRT menyebabkan banjir. Budi mengatakan struktur bangunan LRT telah diukur dan dipersiapkan secara matang sebelum proses pembangunan. Ia membantah jika proyek tiang LRT menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir di Jakarta. Mungkin saya minta Pak Presiden, Pak Gubernur itu meneliti lebih jauh. Kalau berstatement itu kan ada buktinya. Saya belum menyampaikan itu karena menurut khawat kami perencanaan itu dilakukan dengan baik, dengan titik-titik yang baik. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan tidak sesuai dengan data itu kan kurang baik. Bagi saya itu akan kita klarifikasi. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginspeksi proyek LRT Jabodebek di kawasan Pancoran dan Cawang pada Kamis 4 April 2019. Kunjungan ini menyusul genangan yang terjadi pada selasa 2 April lalu. Anies mengatakan tiang-tiang proyek LRT yang ada menyumbat saluran air. Meskipun kita memompak kuat, tapi 4 ada pompanya. Tapi kalau lubangnya sudah tertutup lumpur, ya apalah artinya memompak itu. Jadi tugasnya itu bukan memompak air, tugasnya meniadakan genangan. Itu tugasnya. Kalau meniadakan genangan ya pompanya ditambah, kemudian salurannya dipastikan lancar. Itu yang kita temukan hari ini. Nanti kita akan panggil lagi adik karya untuk mereview semua proyek-proyek mereka. Karena ada satu lagi di Becakayu, nanti kita akan ke sana. Anies juga akan menginstruksikan kepada semua pengelola proyek yang bertanggung jawab untuk memastikan semua saluran air di sekitar proyek berfungsi. Jayani Deyan, Sebastian Dimas, Jopos TV.